Nah, ini teman-teman, ini sudah sesuatu teori bahwa orang seringkali banyak berandai memikirkan masa depan terlalu berlebihan, padahal... Sebelum keluar dari Astra, kawan saya atau senior saya yang saya memanggilnya Koh Irwan, beliau menaikkan pada saya seperti ini, Jih, lo sudah persiapan buat bangun usaha lo? Lo saya tunjukkan 76 daftar nama perusahaan yang ada di lingkungan industri Moga Kuning. Nih, persiapannya. Lo sudah survei belum? Nah, gimana aku mau survei? Saya bilang begitu. Kan aku nggak ada waktu. Kan aku kerja terus. Ya, paling nggak lo call duluan lah mereka-mereka itu mau beli produknya sama lo atau nggak? Ya kan, kalau aku telepon kan di jam kerja, itu namanya juga aku maling fasilitas atau maling waktu. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh ayah saya. Jangan sampai kamu maling fasilitas. Misalkan menggunakan komputernya perusahaan, wifi-nya perusahaan, teleponnya perusahaan, pulsanya perusahaan, ataupun maling waktu di jam kerja. Jam istirahat boleh nggak masji? Buat saya jam istirahat itu untuk istirahat. Kalau itu diambil, nanti mesti akan motong yang lainnya. Sama aja. Jam istirahat itu adalah jam kerja. Sama aja. Maka dari itu, saya tidak punya persiapan dalam hal untuk membangun usaha pada saat itu. Saya hanya modal 76 daftar nama perusahaan. Kemudian saya lanjut. Masuk sih 76 daftar nama perusahaan ini, nggak ada tiga yang nyantol begitu. Ini tiga aja yang nyantol, aku udah bisa hidup. Saya berkata seperti itu. Itu menurut kalkulasi saya. Tahu nggak, setelah saya keluar, saya datangin door-to-door satu persatu perusahaan tersebut, atau saya telepon duluan sebelumnya untuk membuat janji. Dan nggak ada satu pun yang nyantol. Ternyata, dulu saya mungkin memberikan kemudahan bagi supplier baru untuk... Udah, sini masuk. Saya berpikir positif untuk... Udahlah, lihat duluan siapa tahu ini ada supplier baru yang membawa suatu kabar yang lebih baik. Nah, saya kasih kemudahan. Tapi ternyata tidak terjadi di luar. Di luar sana. Wow. Buat janji itu, nanti minggu depan telepon lagi ya. Nanti minggu depan telepon lagi ya. Kalau sudah minggu depan ini kan argo operational cost ini kan jalan terus lah, teman-teman. Nah, jadi gimana? Saya nggak panik kan begitu. Nah, sudah saya mikir nih. Seminggu ya terjadi, saya mulai berpikir. Gimana ya caranya bisa masuk ke perusahaan-perusahaan itu? Dan itu baru terpikir setelah saya keluar, dan saya gagal dengan perencanaan yang pertama, menelpon mereka untuk buat janji, baru tiba akalnya. Apa itu? Pada saat siang hari makan, saya makan di tempat food court. Food court itu pujasera begitu ya. Bersama dengan para karyawan-karyawan semua yang lain di industri muka kuning, Batam. Nah, saya amati, mereka menggunakan seragam nih. Ya, jadi seragam-seragamnya apa? Terus saya melihat, eh, itu kan seragamnya perusahaan yang aku mau masuk. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah saya bidik, yang saya perkirakan ini, mereka membutuhkan spare part-spare part seperti yang saya bisa supply. Nah, kemudian, jadi sebetulnya saya nggak punya stok ya teman-teman, saya hanya modal kartu nama saja, namanya CV Asia Internasional Almarhum. Ini pun dimodalin oleh dua orang investor. Satu orang Indonesia, ex kawan saya yang kerja di Astra, yang saat itu dia kerja di Singapur, kemudian oleh ex supplier saya yang ada di Singapur. Modalnya nggak besar. Saya dikasih saham hutang namanya. Jadi saya kalau nanti untung harus nyicil dari keuntungan saya untuk menyicil saham tersebut. Nah, kemudian saya melihat ada mereka-mereka yang pakai pakaian, misalkan, oh, Sibavision nih. Dia pakai-pakainya putih, biru. Nah, ciri khas orang-orang yang namanya engineer, itu biasanya berkacamata, terus kemudian ada test pen. Ada test pen di kantong atasnya begitu. Nah, dari situlah saya melihat, wah, ini engineer nih. Jadi saya pendekatannya kan, kalau ke tempat bagian purchaser atau buyer, saya nggak bisa mengidentifikasi mana buyer atau purchasernya, tapi kan saya bisa mengidentifikasi user atau engineer-nya. Oh, udah saya deketin. Permisi, Pak. Boleh ikutan gabung, Pak. Maksudnya gabung dalam meja food court tersebut. Oh, ya, silakan-silakan. Nah, sudah. Pas mulai makan, terus saya tanya, maaf, Pak, dari perusahaan mana? Oh, saya dari Sibavision. Terus kemudian, beliau biasanya kan tanya kembali, kan? Dari perusahaan mana, Pak? Karena saya pakai pakaian biasa, pakai meja biasa yang tidak ada emblem perusahaan saya. Terus saya mengatakan, oh, saya dari ini, Pak, perusahaan saya, Pak, Asia Internasional. Terus dilihat, kartu nama saya itu kosong, kan? Jadi nggak ada tulisan apa-apa, kecuali tulisannya adalah akun eksekutif. Jadi saya tidak mau ngaku sebagai direktur, nih. Lah, saya ngaku sebagai direktur bagaimana? Maksudnya itu direkturnya itu kerja sendirian, ngangkat barang sendirian, beli barang sendirian, nyala sendirian, naik ojek lagi. Kan malu-maluin kalau saya ngaku direktur. Saya ngaku sebagai akun eksekutif aja. Oke, terus dia tanya, perusahaan apa, nih? Oh, kita supply spare part, Pak, seperti ini, ini, ini. Wah, itu kita butuh, tuh. Ya, benar. Saya sudah tahu bahwa mereka butuh. Karena saya ngerti perusahaannya mereka apa. Sudah masuk belum di tempat kita? Oh, belum, Pak. Belum ada asesnya, nih, Pak. Oh, sudah telpon ke tempat bagian purchasing belum? Sudah, Pak. Tapi belum dikasih izin untuk ketemu, Pak. Wah, sudah nanti habis makan siang. Ketemu sama saya, ya. Saya bawa ke sana. Oh, siapa? Itulah cara saya untuk masuk ke tempat perusahaan-perusahaan. Itu saya dapatkan setelah saya keluar. Pada saat saya di dalam, saya nggak ngerti. Nah, ini teman-teman, ini sudah sesuatu teori bahwa orang seringkali banyak berandai memikirkan masa depan terlalu berlebihan. Padahal, masa depan kita itu ketutupan sama tembok. Yang kita nggak ngerti di balik tembok itu ada apa? Kita hanya tahu setelah kita membuka pintu, kemudian kita keluar, dan kita berada di balik tembok tersebut, kita baru ngerti membuat strategi kemudian di belakangnya itu. Jadi jangan banyak, terlalu banyak strategi. Oke, ini yang pertama. Kemudian, setelah saya membuat janji dan bertemu, masuk ke tempat perusahaan yang pertama. Awalnya, tidak mudah juga, teman-teman. Biasanya pada saat mengatakan supply spare part, oh, kita sudah ada, kita sudah ada. Selalu bilang begitu. Terus, sangking BT-nya saya, saya nyari akal lagi nih. gimana ya, gimana ya? Wah, kalau sudah mentok, saya bilang begini, gini aja ibu, ibu ada nggak spare part yang ibu nggak pernah dapatkan selama setahun, dua tahun ini? Nah, ini kejadian pada saat saya dulu di Astra, itu ada namanya part-part yang biasanya tidak didapatkan selama setahun, dua tahun. Kadang-kadang itu kesalahan penulisan part number-nya. Ya, contohnya begini, part itu, itu adalah bagian dari suatu mesin yang besar. Nah, di dalam mesin yang besar itu, mesinnya misalkan merknya adalah ABC. Padahal, si part itu adalah buatannya si CDE. Nah, biasanya dia memberikan merknya, itu adalah merknya ABC. Disebut namanya Manufacturing Part Number. Atau, nomor spare part-nya berdasarkan nomor mesin. Nah, itu kan susah nyarinya. Biasanya yang ketemu, kecuali kita beli ke tempat si pembuat mesin. Memang ini adalah trik dari si pembuat mesin agar beli spare part-nya ke tempatnya dia. Padahal sebetulnya kita bisa beli spare part ke tempat si CDE tadi itu. Yang bisa lebih murah. Oke, lanjut ya. Nah, yang ginian biasanya bayar tidak banyak yang mengerti. Baru bisa mengerti atau memahami setelah dia turun ke lapangan dan itu pun juga dibutuhkan pengetahuan teknis. Tanya kepada si end-usernya, tanya ini ada produk satisutnya enggak? Atau, ini asli merknya apa? Atau, dia spesifikasi teknisnya apa? Kadang-kadang kita bisa mencari dengan merk yang berbeda. Kalau dia sepakat setuju, kita carikan, kemudian dia tanda tangan, approve, dan kita bisa mendapatkan spare part itu. PO-nya jadi close. Oke, nah, ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang lain juga. Nah, saya dulu termasuk spesialisasi nyari barang-barang yang susah seperti itu. Pas saya tanyakan, biasanya ada. Loh, ada Pak, ada Pak. Bapak bisa? Bisa. Oke, sini, saya kasih Pak. Nah, ini Pak. Terus saya lihat sebentar. Saya sudah biasanya ngerti nih, barangnya. Ada contoh barangnya enggak? Kalau ada seperti itu, lebih enggak. Ada. Oh, saya sudah ngerti. Ini dia salah nulis part number. Oke, kalau enggak, saya biasanya tanya. Ada end-usernya yang bisa saya temuin? Oh, ada Pak. Saya temuin end-usernya, saya catat spesifikasinya, dan saya mendapatkan itu. Ya, dan saya mendapatkan replacement part-nya. Nah, dari sini, saya janji, Ibu, Insya Allah ya, dua hari saya akan fax ke Ibu penawarannya. Oke Pak. Nah, ternyata, setelah saya dapatkan informasinya, dua jam saya fax. Nah, disitulah saya mendapatkan kepercayaan dari si customer ini. Itulah cara-cara saya masuk yang saya tidak pernah terpikir sebelum saya terjun di lapangan. Ya, kemudian, tahapan selanjutnya. Saya punya rutinitas. Biasanya jam 9 pagi, saya sudah harus ada di lingkungan industri tersebut. Dan sudah membuat janji-janji untuk ketemu. Kemudian, siang makan siang, saya berburu, seragam-seragam yang saya mau dekatin tadi itu yang mana saja. Nah, jam 3 sore, biasanya klien-klien kita sudah tidak mau merima tamu. Jadi, setelah asar, saya biasanya ngopi atau ngeteh sejenak di satu tempat yang nongkrongnya salesman, namanya Morning Bakery di lingkungan industri Muka Kuning. Sampai makan roti kacang, sokaan saya ini roti kacang ya. Roti kacang dengan minum teh O. Teh O itu adalah teh manis panas kalau di Batam. Kemudian, di sana kumpulah para salesman-salesman yang dulu mereka-mereka itu adalah X supplier saya. Biasanya begini ketemu. Eh, Pak Jaya. Eh, J. Nah, saya akrab dengan mereka dan Alhamdulillah karena saya tidak pernah menerima suap sesen pun dari mereka, jadi saya punya harga diri untuk bertemu dengan mereka. Ini pentingnya masalah kredibilitas atau integritas. Pada saat itu, wah, mereka langsung akrab. J, J, gimana, J? Udah masuk mana aja? Belum banyak sih, Bang. Baru disini, gini, nih. Sini udah belum, J? Belum, Bang. Sini udah? Belum, Bang. Nah, ini ada nih yang namanya saya manggilnya Bang Zul Hendry, ya. Bang Zul. Bang Zul Hendry ini dulu supplier saya. Jadi, saking kita ini sudah akrab, ya, saya sering kalau diajak mancing bersama-sama mereka, nih. jadi saya biasanya tidak suka di-entertain kayak apalagi kehiburan malam, ya, itu insya Allah saya tidak suka lari ke tempat-tempat dugem. Nah, saya sukanya apa? Mancing, nonton film, itu aja. Begitu diajakin mancing, ayo mancing, gitu kan. Nah, saya tak kerap dengan belia. Terus dia tanya, sudah masuk sini belum? Belum, sini belum, belum. Kenal nggak sama mereka? Nah, itu Bang. Aku telepon, ditolak, aku telepon, ditolak. Masuk ditolak gitu, ah, dia bilang sibuk lah, apalah. Oke, Jay, lo besok ada waktu nggak? Ada, Bang. Pagi, Bang. Bisa, Bang. Oke, aku akan terjanji ya. Siap, Bang. Sudah, ditelepon di sebentar nih. Jay, besok jam 10, Jay. Sama aku ke sana, nanti aku anterin, aku kenalin. Siap, Bang. Masya Allah. Ya, terbuka jalan, ya, yang tidak pernah kita sangka-sangka. Saya, dari sini, saya baru memahami apa pesan ayah saya sebelumnya. Ternyata, tiga hal ini adalah pesan orang tua saya yang saya petik di kemudian hari. Yaitu, pertama, skill, kemampuan untuk searching produk. Yang kedua adalah kredibilitas. Saya menjaga nama baik saya dengan tidak mau disuap. Dan yang ketiga adalah jaringan. Saya dulu mempermudah mereka, sekarang saya dipermudah oleh mereka juga atau diberikan akses untuk masuk ke perusahaan-perusahaan rekanan mereka. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.